Aku dengar kabar nih, abang mau ke Amerika Bohong itu? Bohong? Bohong emang? Gak sebenernya bukan sesuatu yang pengen gue cerita-ceritain secara terbuka aja Iya, tapi karena gue, iya, iya, kalau pada saat ini keluar sih harusnya ada ketahuan juga Temen-temen gue itu, yang lu maksud itu, dulu waktu di Bali perasaan anti reklamasi Kenapa ketika pilihannya mereka pro reklamasi terus mereka jadi, iya-iya aja gitu Dulu perasaan waktu kemarin dia juga anti gusur, ikut ngaut bareng sama gue Kenapa tiba-tiba jadi pro gusur, karena yang lu suka ngusur Gue pernah nurunin Bali gue selama datang Wiranto Di? Di depan BIP Jadi kita lagi nyablon, ini boleh gak? Ini gak apa-apa ya? Gak apa-apa dong Kita lagi nyablon nih Terus si Satgas Reformasi lagi meeting Bentar lagi, oh Wiranto akan datang, kita mesti ngapain? Dan emang kayak berenang di Septic Tank Emang tai semua isinya Jadi lu pasti akan senggol-senggol sama tai Orang akan pikir lu tai, padahal mungkin lu lele Lu pikir lu akan makan tai-tainya Ternyata tai-tainya terlalu banyak untuk dimakan Lu keburu dimakan sama orang Sekotor itu? Abang menggambarkan Sekotor itu dan serumit itu Dan emang itu nature-nya, makanya untuk jadi politik Kopi kopi Aduh, udah mau satu bulan di sini Kedinginan, hujan Yang orang padang itu dikasih AC Dikasih ruangan Dikasih perempuan Saya sampai sekarang single saja Dikasih ruangan di restuwi Dikasih ruangan Dikasih ruangan Kan lu seluruh sedagang, Mat Iya, iya Oksinya salah satu Salah satu apa Pekerjaan yang Yang banyak pintu rezekinya Iya, walaupun gua gak gitu percaya sih lu Gak ada orang Papua Saya begini bang Semenjak ketiduran di Komodemarka Gak, gak, gak Gak, bohong Lu pasti intel Pokoknya kalau ada orang yang gak cocok sama dagangannya Intel pasti Lu intel pasti Ya Allah Gue harus hati-hati Orang saya yang lagi dicari intel bang Gak mungkin Maksud saya yang intel Ya itu kan pura-puranya aja Udah pasti anak buah rezim Saya mesti jaga omongan Iya Abang ganja ya Saya lapor nih ya Gak ada barang Gak ada barangnya Gak ada Saya intel Tapi kayak gini-gini Suka ditonton disangka serius dia Enggak Berani kami tes urin Iya boleh Eh ganja lewat apa Urin juga Urin juga kan Urin, dena, ayo Saya berani Yuk Kalau lu nakalnya gak disitu ya Enggak Bukan narkoba, ganja gitu-gitu Suka Perempuan Enggak juga Laki berarti Enggak bang Bang, gak harus gitu bang Abang Sebelumnya mau minum apa Kopi kalau boleh Kopi apa bang Ada banyak nih Kopi hitam Biar menemani ini Nuansa sayup-sayup Angin-angin sejuk Kopi hitam ya Kopi hitam Sebentar saya buat bang Ini saya disendiri Beda sama orang Padang itu bang Kasian ya Dimana-mana Selalu dipinggirkan Dikasih ruangnya Masih kasih perempuan Saya request Sebentar bang Ini kita Ada kereta lewat Karena ini dekat Stasiun Jati Negara bang Negara agraria Saya lagi Lucu banget Lagi nyari jokes bang Iya Ini lu Lu bener-bener Beda perlakuannya ya Soalnya Orang Padang Itu kalau di politik juga Banyak kan Agus Salim Oh iya Buya Hamka Yamin Ya iya Buya Hamka Banyak orang Padang itu Elite lah Di dunia perpolitikan Orang Papua Juga Elite dimana Di dunia politik Kota-kota Tidak berani ngomong Menteri tiap Tiap periode Pasti ada Orang Papuanya Satu Lu berbakat Kopinya Enggak bang Itu kopi abang Tadi Gini Gopong bantu Gimik lu Kan lu tadi bikin Gimik Udah Tadi Enak Tetapi Tadi bilang apa Setiap pemerintahan Ada orang Papua Ada orang Papua Satu Nutri Katanya Jata Indonesia Timur Untuk Ini ya Kayak Senangin Iya dan Kesannya Beragam Iya Plural gitu Iya betul Walaupun kurang Harusnya setiap Setiap kabinet Ada yang gay Kan kita gak tau Oh iya benar juga Kita gak tau Orientasi seksual Mereka Waktu Ojek Era Orba Ada Ada ya Ada Masa era Pasca reformasi Gak ada Ini aku baru tau nih Spill dong Gak mungkin Gak mungkin Gak tau Ada Gak pintar Udah gue bahas Di spesial gue Benika Tunggaltawa Ada satu menteri Aku nonton tuh Iya Tapi abang gak sebutin nama Di Benika Tunggaltawa Abang gak sebutin nama Oh gak sebut nama ya Gak sebut nama Sebut Enggak Gak sebut nama Sebut menteri apa Sebut gue Karena di materi stand up itu Gue bilang Dia adalah menteri pariwisata pertama Yang non-general Gue bahas Menteri pariwisata Googling ya Googling Informasi pertama Beliau yang bikin Gedung Sabta Pesona Sabta Pesona Itu gay Nah kan tadi kita lagi bahas Menteri yang gay Dicurigai Ah gitu dong Dicurigai Karena kan Dia bikin gedung tuh Gedung Sabta Pesona Itu kan ada batang Terus kayak ada Cangganya terus ada dua bolanya gitu Itu sampai masuk FHM luar negeri Coba cari Cari Sabta Pesona Lihat gedungnya Mirip apa Yang bangun siapa Yang bangun siapa Dan mirip apa Mirip ya Mirip sekali Yang batang katiri Begini Begini Apa coba Masa keong Enggak dong Mohon Dikotil Iya Dikotil 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 Berbiji ganda Untung Aduh Jangan lanjut Pak Paji sehat bang Alhamdulillah Wih luar biasa Sekarang Mamat nih Mamat nih Kenapa Saya dengar kabar anda Dengar kabar pasti dari talent anda Dicomikan nih Abdul Arsyad nih Iya Sudah meninggal dia Jangan dibahas Saya juga dapet dari Baru William Iya Katanya anda Gitu Terus Bilang gitu Ya masih mending saya bang Daripada talent anda Baru William Lu biarin dia motor-motor Balik-balik jadi spesial Pas Indar Tengah masa Cipati Cina patahati Ya Makanya Cina gak boleh patahati Lu aneh lu orang Papua Lu rasis lu Masa rasis itu Cina gak boleh patahati Aku gak tau lagi patahati Siapa deh Gak boleh Gak boleh Ayo patahati semua Iya Gak apa Lalu juga Alhamdulillah Gimana keluarga Baik-baik saja Masa-masanya dulu nih Iya Boleh Boleh Saya tunggu Tapi Alhamdulillah Baik-baik saja Baik-baik saja ya Jadi Kita kenal tahun 2016 ya Awal Iya ya Jurubicara 2015 Atau 16 Emang sebelumnya Lu bukannya Bukannya anak suci Juru bicara dulu Baru suci Oh bener Bener-bener Lu opener gue di Jogja Opener lokal Opener lokal Yang jadi Secara tidak langsung Opener lokal yang Paling bikin gue takut Karena gak pernah Senyum Mama Matahal kasir itu Waktu itu opener gue siapa Jadi bicara Opener Apip 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 Opener yang gue bawa Lu opener Dia setelah Jogja Ikut Prescon Waktu itu Prescon Tidak ada senyumnya tidak ada bicaranya bukan gugup karena masih arogan ngeliat gue tuh kayak pengen ditombak gue nyari aja Astagfirullah bang aku tuh ih kok ini aku bisa gitu ikut Bang Panji preskon ikut Bang Panji ke radio-radio anak daerah memandang abang itu luar biasa masalahnya berlebihan anak daerah ya berlebihan mungkin ya tapi mereka kecewa makin deket makin deket makin deket ternyata anjing itu ternyata aneh iya tetapi enggak enggak respect itu akan selalu tumbuh gitu enggak pernah berkurang tahu awalnya respect sekarang kurang ajar kita nyuruh-nyuruh mulu ikatnya maki-maki abang abang-abang abang gimana di comika kurang ajar juga kurang ajar kan suka telat kan bukan nyari duit ya bener ya bener dan nyari duit mulu nggak ada nongkrongnya itulah ada sosialisasi saya minta tiket show aja yang kemarin deso itu saya minta bukan minta apa namanya Bang ini mau beli tiket dan offline bisa nggak ada kuotanya berapa nggak dibalas sampai sampai bang bang dia nggak percaya itu lu karena dipikir udah matikan apaan orang kita terus mereka mereka sama sama aku sambil di sisi lain membangun framing mamat hilang kabar kan anjing ini lagi jadi tiba-tiba di grup anti narkoba di grup stand-up Indo itu tiba-tiba aduh mamat kemana ya nggak ada kabar udah satu minggu nggak dibalas padahal lagi ha-ha ha 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 framing dia framingnya bangsa-bangsa sudah ini silahkan kalau mau ada joke dan apa namanya karena dike stasiun atas negara-negara negaranya Jokowi Oh ya itu dikeluarin bak panji tapi saya menerbaiki dari 2016 yang saya kagumin Ya bang yang kagumin puji-pujuh dulu kagumi dari bank panji itu etos kerjanya ah dedikasinya terhadap stand-up saya kemungkin waktu tahun setelahnya waktu Pragywaksono saya jadi juru bicara lokal di juru bicara Opener lokal di juru bicara Opener lokal di juru bicara Opener nasional di Surabaya kita itu datang terbang dari pagi dari pagi terus langsung enggak ada singgah-singgah hotel langsung roadshow keliling radio promo konferensi percaya itu udah mau teper tuh gini di mobil saya banget itu matanya tuh berbinar-binar karena ada duitnya nggak ngantuknya enggak ada ngantuk semangat gitu sempat nanya abang di mobil tuh kalau abang ingat bang abang mau sampai kapan melakukan hal seperti ini sampai umur berapa Bang Panji jawabnya sampai saya masih kuat berdiri dan stand-up betul-betul-betul emang itu tuh emang itu kalau dipikir-pikir stand-up itu adalah satu dari sedikit sekali profesi yang makin tua tuh makin menarik justru karyanya karena yang dia tahu makin banyak dia makin pintar dan dia makin nggak peduli kalau umur-umur lu umur-umur di bawah lu lu agak nahan karena lu masih punya orangtua makin lama gitu orang tua meninggal was tidak peduli ngomong apapun aja istri ya kan udah lepas udah dewasa juga mereka makin tua makin dewasa juga kan mereka kan iya tumbuh ya bener-bener makin tua tuh pokoknya setiap kemudian tuh makin tua makin liar aja ini berlaku universal di luar negeri di Indonesia memang belum karena belum ada stand-up kemudian yang tua kecuali Haramon Papana tapi banget tuh iya betul kita tunggu kita aja pas dulu makin tua sih kita ngeliat Radit deh Radit waktu stand-up night satu di Komedi Cafe sama Radit kemarin tuh beda banget kan karena dia udah nikah udah punya anak gitu-gitu jadi gue sih rencananya sekuat gue sampai gue meninggal deh gue stand-up sekarang ini yang ke-9 udah punya udah ya ternyata ini sebabnya betul special show dan tur ya tapi 97 di lengkap ya ya harusnya ketur gitu betul saya mau ketemu ini Edro gan Erdogan mau salam sama akan syukur tidak jadi karena karena pandemi Insya Allah tahun ini karena ini kan katanya kan Indonesia udah bebas bisa batis saya punya tiket pesawat bawa praspar paspor-paspor jalan masuk ke-ke Turki Istanbul lu Istanbul saya bawa ini bisa bawa bawa jangan kira susah bawa aja udah dikit aja berikut berangkat semangat kita ditanggung kedutaan besar turki bikin satu episode di depan ayah Sofia tahu nggak lalu ya gitu keren gereja jadi masjid jadi gereja jadi masjid yang diatasnya ada Bunda Maria megang Yesus lucu sekali lu biasa lucu sih ya Iya baru kita salam-salam toleransi di Turki itu mimbarnya tuh tinggi udah pernah aku belum lihat foto-foto iya iya jadi misalkan kita lagi Jumatan lagi saat itu sudah kayak tangga setinggi pohon ini jadi bener-bener diatas karena karena memang mungkin jauh ya ya sampai ke belakang itu buat khotipnya Iya jadi ceramahnya disitu kita ngeliat begini gitu jadi menarik aja ngeliat kulturnya ada toa masjidnya nggak nggak inget nggak inget nggak inget tapi set set seinget gua ketika disitu tuh cuman azan maghrib yang gue denger suaranya enggak ada suara pengajian gitu nggak ada nggak ada nggak ada janjian untuk Arisan juga nggak ada stand-up komedian sana yang bikin materi toa masjid Oh iya betul udah sembilan nih nggak ada target gitu ya misalkan aku ikutin abang orang siat teman saya yang akhirnya saya suka stand-up karena dia ini tunjukin foto apa kaset video abang waktu yang awal-awal tuh mereka mereka dalam pecanda bineka tunggal tahu dia koleksi tuh sehingga saya suka stand-up dari dia karena melalui abang lah gitu nah itu kayak ada perkembangan kan di setiap show-nya kalau kita ngikutin itu ada sesuatu yang beda-beda-beda-beda sampai saya pun kaget di pergiwaksona ada bitmart kita bisa kalau ngikutin dari awal tuh bisa ngikutin perubahan Bang Panji gitu bah secara show juga nah apa memang abang sengaja gini pelan-pelan pelan ada target spesial yang betul-betul nggak nggak ada gue cuman nggak pernah nahan diri aja kan orang kan kalau mau bikin karya kan entar aja nunggu bagus kalau gue mau bikin karya bikin karya aja sehingga tentunya karya pertamanya nggak bagus-bagus amat tapi itu segitu kelihatan bertumbuhnya soalnya orang tuh kayak entar deh pokoknya karya pertama sama gua harus masterpiece gitu berapa masterpiece itu hasil dari lu proses berkarya terus-menerus gitu makanya anda ditunggu spesial sudah dong kan gitu tabrakan abang bikin di Solo saya bikin di Jogja yang mana kita chatting abang jatih yang berdua Enggak sendiri tuh spesial so dulu baru tur dua jadi aku bikin di Jogja Jengel bikin di Medan spesial baru kita tur tanpa singgah di kota ini betul gitu udah ada ya cuma saya nggak mau jadi digital download karena karena akan dicari saya sudah pasti saya keep baik-baik itu video kalau menurut gue kalau menurut gue ada dua kemungkinan kemungkinan pertama lu tetep rilis potong-potong aja yang menurut lu nggak aman potong semua berarti Oke dari pertama sampai terakhir bahas Papua yang kedua yang kedua kalaupun lu rilis belum tentu jadi rame karena insentif masyarakat untuk ngeramein lu tuh nggak terlalu oke maksud gue jadi biasanya makin indian lu belum seterkenal Radit Ernest dan segala macemnya orang-orang itu salah dikitu langsung rame nah lu tuh karena mungkin belum dalam radar mereka belum tentu rame sekarang empat tahun lagi lu masih penjara mungkin ya abang punya juga kan sesuatu yang lama-lama sekarangnya baru baru jadi rame gitu kan nah ya itu tetap aja takut Bang secara secara pembahasan situ nanti yang nanti yang iya yang 17 Agustus besok bikin 17 Agustus itu detik-detik proklamasi kemerdekaan untuk Indonesia aduh penjara langsung habis ini ketunggu empat tahun hahaha bang eh setelah semua ini kan aku dengar kabar nih abang mau ke Amerika bohong itu bohong bohong enggak sebenarnya bukan sesuatu yang pengen gua cerita-ceritain secara terbuka aja ya tapi karena buat Iya Iya kalau pada saat ini keluar seharusnya ada ketahuan ya gue tuh hanya enggak mau orang salah ekspektasi akan apa yang gue lakukan saya karena 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 sampai normal pasti ngerti enggak ada glamornya nih kepindahan gua karena mulanya dari nol Iya amat tapi gue ngomong sama halayak umum gitu tapi tapi itu apakah ini yang memang tujuan awal dari sesuatu apa Bineka Tunggal Tawa tuh ini goalsnya sebelum ini sebelum Bineka Tunggal Tawa sejak pertama kali gua stand-up kayaknya siapapun deh harusnya mungkin lu juga pasti pernah terpikir bisa enggak ya gua berkarir di sedih di di tempat dimana kesenian ini tuh besar dan bersejarah gitu di Amerika Serikat saya enggak kepikiran karena nggak bisa bahasa Inggris iya tapi kan bisa dipelajari sudah belajar ulang-ulang memang nggak bisa ya udah kalau gitu di Rusia Rusia bisa 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 tapi alasan yang kenapa gua enggak mau terlalu ramai adalah karena gua kalau publik yang tahu awam tahu gua cabut mereka akan berpikir Oh si Panji kayaknya akan jadi kayak Agnez Monica gitu kayak punya rumah gede gitu kayak kerja masuk-masuk TV di sana kayak taslim dan segala macem gua enggak kayak gitu gua gua tuh dari nol gitu gua pindah kesana tuh kayak gua tahu Steven Wongso nggak kayak gitu masuk-masuk sebantu-bantu segala macem bagi-bagi flyers mulanya dari nol tapi abang bakal tinggalin apa yang udah abang mencapai selama bertahun-tahun disini dong Iya siap untuk itu Iya mau nggak mau ya gini deh cita-citanya kan adalah bukan kaya raya cita-citanya adalah bisa hidup di sana dari standar itu udah cukup itu itu cita-citanya gitu jadi bisa ada di sana berkarir seadanya cukup untuk hidup keluarga Emang itu cita-citanya dan kalau misalkan itu nggak bisa tercapai ya buruk-buruknya ya udah balik lagi aja gitu berarti enggak berhasil tapi istilahnya gue udah coba tapi emang cita-citanya untuk untuk di sana terus aja oke cinta-citanya lu ke sana aja ntar ini apa lu ke sana juga aja tinggal di rumah gue wihs goki ya bantu-bantu abang bantu-bantu di stand up Amerika bawa aja tujuh menit bahasa Inggris cukup nggak bisa Bang satu menit aja saya pernah ke Australia aja hilang jalan saya bang how are you fine good oh good ya yes no Amin good you can say fine akan itu aja udah salah paham it's okay enggak apa-apa nanti so di papunogini bagus-bagus bagus-bagus iya judulnya suaka politik seneng banget nyari masalah untukmu sendiri Aura-aura kontroversinya santai gue mau tenang aja abang-abang udah kita bahas-bahagia nih Bang Panji kontroversi selama abang itu kan selalu ada tiap tahun gitu Iya ya maksudnya tiap tahun ada muncul ini nanti bineka tunggal tawa yang lama-lama materi yang lama muncul di tahun 2022 misalnya nanti materi yang Prakiwaksono mungkin tiba-tiba ya ya muncul lagi gitu betul-betul nah ini sengaja saya sempat terpikirkan ya ini sempat terpikirkan ini emang strategi marketing yang cerdas dari Bang Panji gitu ketika dia mau melakukan sesuatu yang ini naik gitu itu itu agak itu asumsi yang berlebihan gua iya aku nggak sepintar itu dalam marketing ya B kalau emang orang tersinggung adalah strategi marketing gua berarti yang punya strategi marketing sama adalah Ridwan Remin terhadap artis tersebut Oh ya Ernest Prakasa atau Uus kita semua kan pasti pernah kasus gitu bedanya adalah kenapa sih Pak Panji kelihatan kasus mulu karena dibandingin sama nama-nama yang tadi gua sebut gua relatif sering bikin karya kan sembilan gua iya ini mah cuma masalah skala aja karena gua sering bikin karya dan karyanya isinya gua ngobjek dan berpendapat maka probabilitas orang tersinggung sama gue makin gede dan karena di internet semuanya ngegulung ya yang pernah ada akan ada terus lamanya akan ada orang yang baru nemu materi stand up gua dari tahun 2012 sekarang dan ame jadi ya emang itu konsekuensinya aja nanti makin lama lu bikin spesial juga makin banyak makin sering bikin spesial banyak kasus ketersinggungan juga pada anda dan itu maksud gue di di amin aja emang itu konsekuensi kerjaan kita tapi kan paling nggak kita berharap nih kita berharap dari setiap apa yang kita bikin enggak rame ramainya hanya orang menyukai gitu bukan menyerang betul tapi kan nggak mungkin mobil rakyat lewat lu ini kita ini beda sama eksekutif di atas masa Grand Max juga mobil rakyat gila lu gara-gara kalau diketok penyok ya gila nih orangnya rakyat yang bawah enggak nggak bilang gini sebab intel lagi undercover Grand Max lagi meeting sama kita lu mau masuk di sini lu bagus Grand Max idola nah itu tapi kan kita berharap yang pujian kita berharap karya ini dinikmati oleh orang tanpa tersinggung tanpa kenapa-kenapa tanpa ribut gitu nah ketika ada yang begini-begini ini sesuai dengan prediksi Abang atau sesuai karena nggak mungkin berharap ideal kalau lu peduli dengan kebebasan berpendapat berarti lu juga peduli sama kebebasan berpendapat orang yang nggak sependapat berpendapat sama lu Oke kalau lu cuman memberlakukan kebebasan sependapat berpendapat sama yang sependapat itu mah otoriter Anda tidak beda dengan suhar apa-apa sebutnya toh udah nggak ada apa bedanya dia cuman mengiakan suara yang dia mau ya dong dia cuman mau suara yang sama sama dia untuk berseluruhan yang nggak sama sama dia ditutup apa bedanya gitu udah terima aja ngomong apa-apa terima-terima aja nih selama ini misalnya ngapain sih orang memprotes abang soal kucing atau soal sesuatu yang lain lah ya ya yang aku ngapain sih gitu terganggu di abang juga dong memang gue tetap kesel tapi gue tahu gue nggak bisa melarang mereka gitu di komodomeno yang lu harusnya ikut sama gua ke Istanbul itu disitu gue berargumen bahwa orang tuh boleh tersinggung karena tersinggung itu sama kayak ketawa itu reaksi refleks ada orang yang bilang enggak kok gua siap nonton panci gua nggak akan tersinggung gua mau orangnya open-minded gitu pas dia nonton tiba-tiba trigger gitu bisa aja nah jadi kalau lu tahu tersinggung sama kayak ketawa itu adalah reaksi refleks ya berarti kita nggak bisa ngelarang yang kita bisa minta adalah boleh dong tersinggung nggak mukul-mukul boleh dong tersinggung nggak doxing boleh dong tersinggung nggak menghina gitunya aja tapi kesal tetap ya ya kalau ada yang abang rasa aman-aman aja tetapi dia kayak lu kesel sama Abdur lu nggak boleh gosipin dia mati kenapa yang kan tidak bener dong hanya karena dia sudah melakukan itu duluan tolong ya boleh gitu ya semua Bang di kemarin fitnah saya nih di ininya Pras harusnya disini ada acara Abdur harusnya dia juga dia nggak mau oh nggak mau dia mau karena nanti kita lihat kita akrab katanya jadi dia pengen bangun narasi bawa lu sampai itu bersebrangan iya dia di atas dia udah bikin kusibaring orang nanya sampai ke aku aku penyelundup senjata buat OPM di Papua Kakaknya memang iya Bang ya Allah ini efek apa kerja di waktu 0044 itu berpengaruh segini ya semua semua apa Mamat Alkatiri adalah orang paling damai dan pro NKRI yang pernah saya lihat dulu sekarang dia OPM Jaya ya Allah minum dulu dah tau nggak kasih itu sebenarnya perusahaan bukan bukan dulu dia kasihan samperin mau pasus gitu enggak aman nih komedi aja ini ini nggak apa-apa itu kan apa namanya kata-kata yang kreatif ya dari Bang Panji karena kita khas kreatif bagus lanjut oke mantap kasar aja nggak bagus yang penting sebut iya patah nggak apa-apa yang penting selamat tenang aja bagus nah tapi ketersinggungan kita balik lagi ketersinggungan nih Bang kadang-kadang nih kalau dari sudut pandang luar orang melihat Abang orang tersinggung karena merasa bahwa harusnya si Panji itu dengan citra yang ABCD itu tidak seperti ini gitu nah Abang kan yang membangun citra Abang itu berpuluh-puluh tahun kan mungkin sampai nanti ya berpuluh-puluh tahun gitu Abang pengen dilihat seperti ABCDE FG lah gitu nah ketika dari sisi luar merasa bahwa apa yang Abang omongkan tidak sesuai dengan branding Abang atau citra Abang ya wajar mereka marah itu gimana Abang karena bisa aja dia bener bisa aja yang dia bayangkan tuh semua aja gitu jadi orang tuh punya persepsi sama gue di benaknya dia gue tuh seperti ini padahal hanya karena dia ngeliat gue dari satu sisi aja dia nggak pernah ngeliat gue dari sisi lain gue gue cerita nih cerita cerita nyata pasca pilkada DKI kebetulan emang film pertama gue tuh Insya Allah sah film gue selanjutnya itu adalah Aetacinta 2 ya film gue setelahnya adalah Insya Allah sah 2 jadi pasnya pilkada film gue tuh islami semua semua diundanglah gue ke sebuah acara ya gue kan tadinya nggak tahu namanya juga jadi job pembicaraan dan tengah-tengah aja pas gue liat Oh ini semuanya islami nih nuansanya ya udah oke nggak papa pas gua duduk MCnya ngebuka Alhamdulillah telah hadir bersama kita artis yang hijrah kata gue stop apa tuh baru ada artis hijrah ya kan Mas Panji waktu itu kemarin dukung Anies film Insya Allah sahai-sai cinta dua gue bilang saya itu acting saya acting-acting hijrah tapi ngajinya bagus jadi di Insya Allah sah pertama ada adegan Raka satu ngaji ya ngaji itu emang bahkan karakter Raka nya emang Alim Alim islami sekali gitu itu belajar berapa tahun satu tahun ngajinya untuk adegan itu dong nah ini gue mau cerita dia bilang ngaji gue tuh bagus banget dia kaget jangankan dia gua akan ngajak asisten rumah tangga gue juga ikut nonton film Insya Allah sah pas keluar Bapak bagus yang ngajinya ya kok di rumah nggak pernah nah terus dia dia bilang tapi ngajinya bagus banget saya kaget terus gue bilang mohon maaf itu acting saya hampir gue cerita sama mereka semua Boy itu tuh gua gua dengerin lafalnya abis itu gua hafalin kayak itu gua ngafalin lagu dari cara-cara ini ya cara-cara membacanya musik ya alunannya gitu terus gue bilang saya senang sekali diundang ke sini dan berterima kasih tapi mohon maaf jangan berkesimpulan gue tuh seperti apa hanya karena lu ngeliat satu sisi karena film saya setelah ini tentang dunia narkoba kata gue dan dan itu adalah gambaran yang sempurna orang tuh selalu pikir kita seperti ini karena dia cuma ngeliat satu sisi ketika pada akhirnya gua memperlihatkan sisi lain orang kaget kesannya gua off branding padahal enggak emang gua seperti itu dia aja yang terbatas informasinya terhadap gua gitu oke tapi tapi kalau abang bilang terbatas orang sama kayak orang ngeliat Mamat Al-Katiri kan kesannya sangar terus kayak galak timur tapi dia very very cinta dia cinta ya istri gue gamila punya single judulnya masih hujan hafal jangan pergi dulu masih hujan dengarkan itu ada di spotify juga ada orang Papua dari pak pak pengennya Papua merdeka nyanyinya kenapa itu bukan maksud gue paman lu udah enggak juga enggak tahu ya Allah udah tapi nyanyinya masih lagu-lagu romantis gitu ya itu lagu-lagu romantis ketika hujan kalian denger deh masih hujan 3 menit 28 detik bagus lagu-lagu banget nah Bang Panji tapi kan kita nggak bisa melarang orang untuk itu Iya tetapi misalnya deh kita ambil di Abang bilang orang nggak bisa melihat terbatas informasinya terhadap Abang itu yang kecewa terhadap Abang ketika pil pil pilkada dan pilpres itu bukan hanya orang di seluar di luar sana gitu yang jauh yang jauh terbatas informasinya tapi kan anak-anak di sekeliling Abang juga gitu teman-teman sama deket Abang para founder misalnya yang mereka marahnya bukan karena Abang Abang memilih siapa tapi apa yang Abang ucapkan di stand up yang mereka ikuti mereka ilhami yang kayak kita-kita ini nonton begini ya cara pikirnya ternyata berbanding terbalik dengan apa yang Abang tunjukkan di kehidupan nyata gimana menurut mereka berbanding terbalik makanya Pragyi Waxono tuh tempat gue menjelaskan si Pragyi Waxono stand up comedy special kalau ingat itu kan gue banyak menjelaskan kenapa pada akhirnya gue menyisi ke sebelah sini gitu cuman kan pada akhirnya dan dan gini ya banyak teman-teman deket gue kesel sama gue karena pilihan politik gue tapi gue nggak pernah kesel sama mereka itu diartikan sebagai gue pikir pilihan mereka benar padahal menurut gue pilihan mereka salah ngerti maksud gue ya paham ini pilih A gue pilih B dia kesel sama gue karena gue pilih B kalau dipikir nih pilihan yang salah gue juga sebenarnya merasa perasaan lu bilang lu tuh waktu itu gini kenapa lu pilih-pilih nggak masuk akal loh pilihan lu kalau emang lu konsekuen dengan nilai-nilai lu gue juga sama pendapat gue sama kita balik mundur dikit ya nggak apa-apa ya panas dikit temen-temen gue itu yang lu maksud itu dulu waktu di Bali perasaan anti reklamasi kenapa ketika pilihannya mereka pro reklamasi terus mereka jadi iya-iya aja gitu dulu perasaan waktu kemarin dia juga anti gusur ikut ngaut bareng sama gue kenapa tiba-tiba jadi pro gusur karena yang lu suka ngusur jadikan dari sudut pandang gue sama aja nilai-nilai yang tadinya gue denger mereka usung ternyata tidak ada di sini betul ternyata tidak yang membuat mereka ngikut pilihan gua justru gua nih lagi konsisten hanya saja kebanyakan orang di politik tuh pilihannya berdasarkan like and dislike karena memang benar menurut gue jadi mau mutip buku tapi gue pengen mutip buku tengah setahu ini bukan pemikiran gue bukan gue yang pintar tapi Jonathan Haid bilang di buku Rachis Mind orang itu keputusannya itu berdasarkan instingnya bukan ketimbang bukan logikanya logikanya itu bikin pembuktian terbalik kenapa dia milih sesuatu padahal itu didiktir sama insting nah instinctively teman-teman ini memilih itu walaupun secara logika nggak masuk kalau bersedia diskusi sebenarnya kelihatan kok kalau lu emang bener-bener sesuai dengan nilai-nilai yang lu lihat pilihan lu nggak masuk akal pilihan masuk akal ini sebenarnya gitu saya dulu bela abang itu pokoknya Bang Pani mantap mantap Bang Pani jangan dengar kata mereka maksudnya kata ini orang-orang di luar tapi abang puas dengan apa yang abang lakukan di pilkada itu puas itu gimana puas dalam dalam dua hal ya dalam apa yang lakukan sehingga hasilnya menang lalu kemudian puas juga sampai sekarang bahwa pilihan abang itu udah melakukan apa yang abang harapkan untuk lakukan dua-duanya puas nggak ketika pil ketika kampanye puas tapi puasnya karena gua dapat apa yang gua pengen gua suka marketing gua suka politik suka pengen tahu marketing politik seperti apa dan gua yakin akan dapat sesuatu dari situ gua masuk dapat insights nya dapat pembelajarannya keluar-keluar dapat stand up comedy spesial yang judulnya septic tank septic tank itu bener-bener matri stand up yang 100% dapetnya gara-gara nyemplung di pilkada nanti tuh kata-kata juga kan digital download nggak ada karena tiba-tiba tak ya terlalu tidak aman nggak ada oke nah jadi gua puas disitu bukan puas serta-merta karena dia menang kalau itu mah gua rasa kontribusi gua dikit sekali kalau puas dengan hasilnya iya dan tidak karena sama aja kayak gua sama Jokowi iya dan tidak gitu karena ada sesuatu yang dia janjikan kemudian nggak kejadian ada yang nggak dia janjiin tiba-tiba di deliver gitu dalam konteks Pak Jokowi dan dalam konteks Pak Anies Mas Anies sama aja ada ada banyak juga yang dia janjiin tapi nggak kelihatan dia bilang kelihatan tapi ya nggak kelihatan sebenarnya artinya berarti Abang akan tetap berdiri di tengah setelah pilkada itu ya harusnya semua orang ketika udah selesai kontestasi politik tuh balik jadi warga Jakarta harusnya kan harusnya atau jadi warga Indonesia bukan warganya Jokowi bukan warganya Prabowo gitu harusnya cuman kan seperti kita tahu nah tapi beda gua cukup yakin ada banyak banget orang udah balik jadi orang Indonesia tapi seliuran masih banyak orang-orang yang ada di dua kubu betul karena menurut gua mereka punya kebutuhan yang mereka musti jaga lu mesti tahu bahwa dan lu mesti maklumi yang nggak harus maklumi tapi gua maklumi emang ada orang-orang itu hidupnya dari kontes politik itu pekerjaannya sama kayak kita yang pekerjaannya ngomongin orang di stand-up itu kerjaan kita mereka kerjanya emang dari kayak gitu dan selama itu halal gitu dan nggak melanggar hukum ya respect respect aja nyari duit susah kalau emang itu pilihannya dia ya oke sehingga ketika ada yang rame-rame gua tahu bahwa oh ini mah emang hidupnya dari kayak gini mereka mesti ngejaga asa mereka agar kepake di kontestasi politik berikutnya berarti artinya buzzer dan lain sebagainya ya udah kita biarin aja mau cari makan gitu tapi kan memecah belah mereka nggak ngerasa memecah belah itu nggak semuanya nggak semuanya merasa memecah belah memang ada memang ada yang bener-bener transaksional gila lah kita tahu itu memang ada nah ini mah ya ini mah suram lah tapi ada juga yang merasa dia punya keyakinan arah Indonesia tuh harusnya kayak gini dan dengan itu mesti kita pastiin siapa yang mau kita bela dan siapa yang nggak boleh maju ada tuh itu idealismenya iya walaupun naif tetap duit juga kan pragmatis juga ada yang duit ada yang nggak duit orang nanya sama gue kan lu dibayar berapa untuk dukungan saya bilang nggak ada duitnya jangan bohong lu gua tahu soalnya artis itu dibayar artis itu dibayar gua emang enggak nah yang kayak gua kan nggak mungkin cuman di sisi sini ada juga yang di sisi sana bedanya adalah gue nggak punya kepentingan sama pertarungan ini kemarin tuh gua ikut pertarungan karena menurut gua pasti ada yang lucu aja dan memang banyak yang lucu maksudnya cari lucu nih lu nggak berhenti aku dukunganis kenapa pak cari lucu 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 makanya orang kalau nonton set tiktek itu di Jogja ya tapi lu nggak nonton waktu itu enggak enggak iqbal kutu lho penurut gue sama mukti untuk VO nya tapi orang kalau nonton set tiktek itu tahu ini dapatnya semua dari waktu kemarin tau mereka dan memang bener jadi ya gua sih seneng dengan apa yang gua capai dari kampanyenya kalau sekarang mah ya kan kita tahu Anies gagalnya dimana berhasilnya dimana tahu kita bisa lihat objektif aja gitu agis agis itu ditulisir jis stadion Jakarta Internasional Stadion ya itu juga nggak serta-merta prestasi dia karena sebenarnya yang ngebebas yang niat bikin stadion dan yang berhasil ngebebasin lahan ini lahan sengketa dari tahun 80-an yang berhasil ngelepas sengketanya itu Jokowi BTP oke nah tapi Jokowi BTP tuh niatnya mau bikin stadion 40 ribu stadion biasa ketika Anies ngebangun dia bikin Stadion Internasional ya Internasional Stadion yang 80 ribu tapi abang berarti maksudnya mengikuti banget ya gitu aku kan lumayan suka politik-politik secara umum benar-benar mengikuti detail per detailnya waktu itu ya waktu itu kita bahas waktu itu dan dan sebelum-sebelumnya atau sesudah sesudahnya betul-betul mengikuti setiap detailnya apa yang dilakukan atau abang cuma nguping sini nguping sana ngomong di media nguping sini nguping sana ngomong di media awalnya gitu nguping sini nguping sana bahkan mungkin sampai sekarang gua masih nguping sini nguping sana cuman kupingan gua tuh makin deket ke... ring satu ring satu jadi kuping sini kuping sananya tuh lebih akurat dan lebih ngagetin gitu makanya gua sekarang kalo ngeliat sosmed ngeliat temen-temen gue berani-berani banget nih ngoce-ngoce di sosmed banyak kan jaman sekarang kan temen-temen kita iya dan gua gak kayak gitu lagi karena semakin dalam kita memahami politik semakin kita tahu bahwa apa yang kelihatan itu bisa jadi jauh banget dari yang sebenarnya yang akan terjadinya betul-betul jadi gua mau milih untuk berhati-hati gitu untuk berpendapat kalau dari dulu nih dari abang sekolah lah misalnya abang memang betul-betul suka politik gua baru peduli sama politik itu juga gara-gara gua bikin acara praktik-praktik dulu di Metro TV itu juga sebenarnya dan gua sering bilang karena gak ada duit gak ada duit gak ada duit gak ada penghasilan karena waktu itu gua memutuskan untuk ngambil job rokok terus IO sebel sama gua karena gua bilang gua gak mau di markup terus tiba-tiba ketemu Tommy Cokro Tommy Cokro bilang eh Metro lagi nyari acara politik untuk anak muda lu ada konsep gak? ada kata gua, pernah gak ada jadi gua... terus tiba-tiba bikin konsep disuruh presentasi gua bilang gimana ya gua nyari apa terus gua nyari di Youtube nemu The Daily Show dari Jon Stewart kalo sekarang kan si Trevor Noah gua liat konsepnya gua pikir ini menarik tapi gua butuh talk show ini di format dengan sesuatu yang mirip lokal makanya ada obrolan warung setelahnya kalo lu inget tuh setengahnya tuh news setengahnya tuh obrolan warung dimana Ronald tuh jadi rakyat terus Radit jadi mahasiswa JVLO perwakilan pengusaha gua jadi host dan Andari perwakilan perempuan dan gara-gara bikin acara itu jadi tertarik sama politik jadi suka politik jadi melek politik itu tahun 2010 dan sampai sekarang sampai sekarang memang betul-betul berarti semuanya bukan karena ini kolam yang rame lalu kemudian abang nyemplung disana tapi memang betul-betul ketertarikannya itu udah dari lama dong iya karena harusnya kalo misalkan gua emang peduli politik harusnya tuh gua peduli dari reformasi karena gua kan angkat yang 97 98 reformasi kan gua tuh terlibat di dalamnya tapi bahkan dalam aktivisme reformasi itu gua kerjanya nyablon kaos doang gak peduli demonya gak peduli apa karena gua sendiri rupa kan jadi dulu setiap jurusan setiap fakultas disuruh ikut ke sekre Satgas KM Satgas Keluarga Masiswa Satgas Reformasi terus yaudah jadi semua orang di Bandung tuh kita tuh boleh ngirim kaos nanti kami sablon tuh logo reformasi nanti mereka bisa ambil lagi kumpang kan Soeharto gitu enggak jadi ada logo reformasi dulu di Bandung tuh ada logo reformasi gitu bentuknya tangan gitu bisa diputar-putar jadi tiap malam tuh kerjanya tuh puluhan kadang ratusan kaos kita sablon untuk kita apa namanya kembalikan lagi kepada si rakyat yang pengen punya karena waktu itu di arah sebenarnya di Bandung tuh semuanya tuh pernah pake atribut reformasi itu tuh kita yang nyablon tuh dan udah sampe situ doang jadi di tengah-tengah reformasi yang begitu historis gitu gua bahkan gak peduli-peduli amat baru peduli tuh waktu di 2010 provokatif-praktif betul saya kira bikin sablon terus dibawa Bapak Amin Rais toko reformasi kita gua pernah nurunin Baligo selamat datang Wiranto di? di depan BIP jadi kita lagi nyablon ini boleh gak? ini gak apa-apa ya? gak apa-apa dong kita lagi nyablon nih terus si saat gas reformasi lagi meeting bentar lagi oh Wiranto akan datang kita mesti ngapain gitu terus ada yang bilang itu di depan BIP ada jembatan penyebrangan itu ada Spanduk selamat datang Wiranto jangan mau kita gak boleh gitu-gitu kan terus kita mesti ngapain nih apa yang mesti kita lakukan terus gua lagi nyablon nih sama senior gua namanya Indro terus udah gitu si Indro bilang lama banget sih mereka yuk ikut gitu terus kita berdiri semuanya masuk mobil berangkat langsung bagi-bagi itu guys Panji lu naik dari sini Armen lu naik dari sini nanti lu yang motong oper ke bawah pindah langsung mobil langsung jalan terus udah deg-degan banget walaupun kita gak tau ada yang mantau atau enggak kita naik motong pakai cutter motong pakai cutter masukin ke baju masukin ke mobil cabut habis itu pas nyampe ke sekrennya Satgas mereka masih meeting sama senior gua namanya Indro nih udah udah diambil mereka go kill kita masih meeting barang udah disini go kill terus gua langsung wah anjing keren banget itu yudah itu dong itu udah yang paling nakutin yang paling nakutin berarti baru 2010 lagi berarti ada-ada ke skip antara 98 sampai itu iya lah ada-ada ketidakpedulian lebih kepada kepedulian sosial karena waktu itu gua bikin gerakan orang tua asuh dan segala macemnya tapi gak pernah gak pernah bener-bener terlalu peduli politik jadi untuk kedepannya tetap abang masih peduli politik tertarik sama politik akan bahas politik-politik di materi-materinya dan tertarik gabung partai akan tertarik ngomongin politik dan segala macemnya karena emang temen-temen gua disitu kepedulian gua disitu gua tertarik gua selalu bilang ngikutin politik itu kayak ngikutin novel misteri yang bersambung terus hmmm ada aja ada aja ada aja terus wih ternyata begini wih ternyata begini protis ya protisnya banyak banget dan lanjut terus jadi seru ngikutin ya tapi kalo misalnya berpartai sih rasanya gak oh udah diajak dari kapan tau gua mah berpartai iming-imingnya berbagai macam sekarang kan sekarang abang mengatakan tidak akan iya dan dari kemarin kemarin juga ke depan abang melihat kecuali kalo misalnya gua gak punya duit gua berpartai dukung Anies gak mau dibayar tapi kalo pantai ya kan suka gitu kan suka gitu kan orang gak ada duit idealisme luntur seketika gua pernah ngobrol sama Mila kalo misalnya gua jadi strap kemudian gak laku gua film aja film gak laku yaudah gua balik nge-rap nge-rap gak laku yaudah gua nulis nulis gak laku yaudah gua presenter presenter gua gak laku yaudah gua nge-mc deh nge-mc gak laku yaudah gua ngajar ngajar gak laku yaudah gua dagang dagang gak laku yaudah gua nyemprung politik terakhir tuh iya 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 kan jadi duit tuh ya Allah jadi banyak kan ada banyak kan entrepreneur tapi kan emang peduli berangkat dari kepedulian iya tapi kan sebenernya kan ketika itu terjadi kan intinya yang digambarkan sama gue dalam pernyataan tadi adalah ketika lo ngeliat gua ke politik udah pas itu pragmatis itu karena duit iya karena karena udah gak ada duit nih kalo kemarin kan emang nyari lucu tapi kan aku mengutip kata-kata abang nih kenapa banyak orang ketika bertanya kenapa abang mendukung Anies gitu lalu kemudian disandingkannya dengan abang akan bergabung dengan FPI dimana di materi-materi abang abang ada bahas soal mereka gitu dan menunjukkan ketidaksukaan abang terhadap organisasi seperti ini kata-kata abang kalo saya tidak salah nih ya ya kita harus masuk kesana gitu untuk mengenali musuh kita ya kita harus kurang lebih ya kurang lebih kita harus bersama mereka ngomong nanya gitu apa yang eh kamu maunya apa sih kok gini iya nah itu yang abang-abang lakuin nah misalnya kalo abang peduli sama politik gitu kemudian melihat kelucuan yang ada abang kenapa gak di dalam lalu kemudian bertanya kok gini sih sistemnya gitu karena gua udah ke dalam dan dan emang kayak berenang di septic tank emang thai semua isinya jadi lu pasti akan senggol-senggol sama thai orang akan pikir lu thai padahal mungkin lu lele lu pikir lu akan makan thai-thainya ternyata thainya terlalu banyak lu dimakan lu keburu dimakan sama orang sekotor itu abang menggambarkan sekotor itu dan serumit itu dan emang itu naturnya makanya untuk jadi politik emang butuh manusia spesifik manusia-manusia spesifik gak semua orang bisa hanya beberapa orang dong sama kayak jadi atlet gak semua orang bisa jadi atlet sama kayak serum comedian gak semua orang bisa jadi skr boleh ya boleh gak semua serum comedian gak bisa jadi rapper bisa bisa tapi akan susah betul aku pernah nanya pras nih terus teguh nih ah ngomongin dia lagi makanya pras bang pras kan suaranya bagus dia pernah punya band dan lama banget jadi vokalis dan gitaris terus aku bilang bang abang gak kepikiran nih aku tuh gemes denger abang nyanyi dan abang perform gitu abang gak kepikiran membuat single kek gitu aku udah sakit hati mat kenapa gitu setiap aku mau keluarin apa gitu orang pasti wah lagunya lucu nih gitu wah aku udah sakit hati lu apalah aku bikinnya serius gitu ya 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 ada keminderan itu nampak abang malah serius di dalam di dalam hal-hal yang orang akan menganggap wah lagunya lucu nih gitu ya karena gua udah berhenti peduli apa kata orang kan dan gua rasa lu ataupun pras juga pada akhirnya harus kayak gitu kalo kita selalu mikirin kata orang kita jadi gak bisa ngelakuin apa yang kita pengen ngapain kalo emang pras ternyata pengen bikin lagu ngapain dengerin orang bikin aja karena kalaupun ada yang bilang lagunya lucu tapi akan ada yang bilang lagunya bagus ya gitu iya jadi mau gimana jalanin aja Ernest aja bikin film yang gak komedi si si kan orang akan wah lucu nih gitu iya tapi Ernest gak ngerasa dia harus menyerah sama ekspektasi publik gua mau bikin yang gua pengen aja tapi gua jelasin sama orang kalo ini tuh gak komedi gak komedi itu abang ada rencana juga mau bikin film film gua belum rilis udah syuting udah kan sih ya saya udah di calling tiba-tiba gak jadi ganti jupri eh lanjut iya bener iya bener-bener lupa gue iya bener-bener udah fitting masa fitting enggak lah enggak disana kira-kira oba ini pas kebetulan lagi di kantornya di PH nya gitu.. gitu iya ya nah abang abang tadi menggabarkan politik sekotor itu gitu lu bagus juga gak moosh ya gua perhatikan emang bagus kan soalnya siapa sih itu ih Magnip bagus bagus bak Kan lupakan lu dipuji lupa Langsung GR, langsung GR Abang menggabarkan politik sekotor itu gitu Tapi kira-kira kita masih punya sisi terang gak sih? Abang kan udah nyemplung nih Kalau aku sih tipikalnya yang baru liat dari luar Ah, jadi gue udah sejahat ini ya gitu Dari beberapa info yang aku denger ini Aku udah memutuskan untuk Kayaknya enggak deh aku kesana Dulu aku pengen masuk partai, calon, wali kota, eh bupati fakwa Gubernur Papa Barat, presiden, saya mau gitu Tapi udah enggak, padahal baru di seputar Abang udah nyemplung, ada gak sisi terang di septic tank itu? Terangnya peta politik Indonesia itu ada Tapi adanya karena kitanya Bukan karena pelaku-pelaku politiknya, rakyatnya Berarti karena dari luar? Betul Kan gini ya, kan kualitas demokrasi Hanya akan sebagus kualitas pelaku-pelaku demokrasinya Selama ini kan kita masih pada tolol nih Iya Iya kan? Gue bilang di septic tank Kalau rakyatnya tolol, jangan biarkan rakyatnya menentukan apa yang baik untuk dia Karena pasti keputusannya tolol gitu Iya Tapi seperti yang kita tahu, makin lagi disini yang tolol-tolol tuh makin terkikis Makin banyak yang pinter Yang berarti yang kita akan hasilkan adalah politisi-politisi yang lebih pinter Tidak serta-merta kemudian mereka jadi bersih Tapi setidaknya mainnya enggak Kalau sekarang nih Kasar Politik Indonesia itu bukan cuma kasar Tapi uangnya itu uang jangka pendek banget gitu Yang uang-uang kecil Uang-uang depan mata gitu Masa iya sih Iya masih Aduh bro Masa bikin-bikin Itu yang lu Lu cuma main Kayaknya main pinter dikit, main cantik lah Biar agak jangka panjang Nah sekarang tuh Fokus kita tuh ada pada manusia se-Indonesianya Karena Pelaku politik itu sebenarnya cuma Sample dari seluruh rakyat Indonesia Nah untungnya Peluang kita tuh gede Karena rakyat Indonesia makin lama makin baik Dan berarti Kondisi politiknya juga akan lebih baik Tidak lebih bersih Waksudnya tidak jadi bersih Tapi akan jadi lebih baik Tapi kuncinya berarti adalah Untuk menjadi yang Tolor-tolor ini terkikis Dan berganti yang pintar-pintar Pendidikan Pendidikan Terus pertukaran informasi Jadi kalau pendidikan kan Kita ngomonginnya cuma sekolah kan Tapi bukan cuma itu Apa yang lu tahu Orang mesti dikasih tahu Itu salah satu semangat gue di stand up Digital dan lain sebagainya Intinya Lu tahu apa Kalau lu pikir yang lu tahu ini Orang lain mesti tahu Kasih tahu aja Bahwa nanti akan berseteru dan nabrak Dengan keyakinan orang lain Dan pemahaman orang lain Emang itu mau konsekuensi hidup Di negara demokratis gitu Berarti bukan hanya pendidikan formal Yang di sekolah Iya betul Karena we are what we know Apa yang kita tahu Jadi dasar pengambilan keputusan kita Jadi kalau mau keputusan kita Sebagai bangsa Secara kolektif baik Berarti yang kita tahu Mesti harus lebih banyak lagi Nah luar biasa Itulah kenapa ada Kanal YouTube ini Has kreatif Has kreatif Has been the best In the world Wiss Kita duet rap Duit rap ya Yo Enggak gak sekarang Rekaman Rekaman bikin lagu bareng gitu Hei kolam Politik kotor Gitu-gitu Iya Bab kok ngomong politik kontol Parah banget Kolam politik Kan itu kan Tadi bilang politik kontol Kotor Yo Allah Orang bilangnya politik titik Biar ada sensor aja Iya Bapak Anji Udah diplototin orang Makan baru ya Mana Iya Awas aja lu Ini Terakhir bang Bang Sebelumnya terima kasih gitu Terima kasih udah main kesini Terima kasih juga untuk Untuk karir saya Sebenarnya gitu bang Karena Enggak Karena gini bang Ada sesuatu Pasir-pasir Enggak pasir-pasir gitu Ini aku mau nutup dengan hal yang Selalu abang memulai Abang biasa memulai dalam satu kelas Dengan apa Dengan ini gitu Nah aku menutupnya mau pakai ini Jadi Saya tuh selalu Ketika tampil pertama Dimana aja Kecuali di Monday Market Ketiduran waktu itu ya Kalau tapi nih ya Misalnya disini gitu Datang pertama jadi bintang tamu Di atas Terus dikasih program Saya selalu mengutamakan Tampil-tampil pertama Karena Ada satu hal yang abang selalu Bilang ya Cerita 5 menit abang Oh betul Cerita 5 menit Bahwa semua di penampilan pertama kita Kita harus kasih yang terbaik Mau satu orang yang nonton Mau dua orang yang nonton Terserah Yang penting kita harus bagus disitu Selama 5 menit bisa Abang ceritainya Oh ke orang-orang ini Iya 5 menit Semoga bisa ya Oh gak usah Tapi intinya itu Ada cerita yang paling berkesan Ada bang panjir Itu masih aku pakai di mana-mana Dan alhamdulillah Ya Ada manfaatnya Di cinta tidak bisa Tidak bisa terpakai Yang bisa hanya di karir-karir Dan lain sebagainya Tapi 5 menit itu bisa untuk nangkep Cinta-cinta yang lain Lu suka gitu soalnya Karena lu patah hati Karena lu Pala lu Nengok ke belakang mulu Lu gak sadar bahwa Ada kesempatan terlewat Dalam bentuk 5 menit Tapi pala lu Dilama mulu Padahal kalau lu optimalin 5 menit itu Mungkin akan mendapatkan Sesuatu yang baru Untuk lu secara cinta 5 menit tetapan mata Bisa banyak 5 menit minta nongkrong Bayangin lu lagi nongkrong Sama orang Di deket lu tuh Ada seseorang yang bisa Jadi jodoh lu Tapi yang lu omongin Mantan lu mulu Ini orang juga gak jadi Aku gak omongin Anak-anak tuh Yang suka ini Orang aku udah move on Gak pernah mikir apa-apa juga Gitu Orang tadi lu sebut sendiri Soal gak bisa 5 menit gak bisa dicinta Iya dicinta Gak bisa Ketemu orang tuanya 5 menit Kau keluar Kau Selesai Gak bisa Gak bisa 5 menit doang Oke terima kasih bang panjir Saya selalu Semoga karirnya di Amerika Yang dimulai dari nol Bisa berakhir Sama kayak di Indonesia Amin 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 dong Terima kasih Jangan lupa ya Turki ya Saya sudah bikin paspor loh Ya Emang udah Emang udah punya paspor Kan saya pernah stand up di Australia Emang anda aja yang war tour Terima kasih banyak bang panji Thank you Jangan sungkan Kalau mau main-main kesini Dan gue mendoakan Lu tetap outdoor Iya Kenapa Tetap Vibenya Iya lebih enak Aku di asik Lebih asik Daripada yang di atas Iya Gak ada ambience Ini asik Kehidupan Cuma pakai kain Bikin mie Bikin kopi Gak real Fake itu Fake Fake ini Ini beneran Ini tuh Ini Ini bang Kenapa KKK Apa tuh KKK Komunitas kopi keliling Harusnya Harusnya KPK Betul Karena KPK sudah Oke kita close Jangan lupa Jangan lupa Untuk subscribe Untuk share Untuk like Untuk komen Untuk kasih tau Orang-orang mau disini Ada pembahasan yang sangat edukatif Dibandingkan di atas Yang PWK tidak usah nonton Ya Sama sekali tidak usah nonton Di next Oke terima kasih banyak bang panji Terima kasih banyak semua Sampai jumpa di episode selanjutnya Maling Mamat Keliling Terima kasih